Intro Nama saya Hari Megawe dari divisi infrastruktur NPP Ini adalah kom saya yang ke-9, cukup tua ya di NPP Kom yang berkesan itu adalah kom yang pada saat kita masih kecil itulah yang biasanya kom itu dilakukan sambil outing, karena disitu sangat berasa banget kekeluargaannya Kemudian untuk ekspektasinya di kom yang ini adalah semoga bisa memberikan banyak hiburan lah buat teman-teman yang hadir di kom Halo semuanya, perkenalkan saya Repi dari divisi sales, ini adalah kom pertama saya Saya harap sih di kom pada angka 31 nanti ini akan jadi lebih seru ya Karena kita bisa melihat banyak orang cosplay, back to school dan semacamnya sih Itu aja sih harapan dari saya Halo, saya Lia dari tim produk Ini juga kom pertama saya Harapannya mau tau tim FPG secara keseluruhan biar lebih kom back aja Halo, saya Anggi, saya dari divisi accounting Tahun ini merupakan tahun ketiga saya untuk ikut king of meeting Hal yang paling berkesan pada tahun pertama saya yaitu di Magnificent Seven Karena saya bisa jadi aser dan pengisi acara di acara tersebut Ekspektasi saya untuk ikut di kom ini saya bisa mengikuti acaranya dengan baik karena saya jadi penonton tahun ini Halo, nama gue Wil dan Fauzi, gue dari divisi infrastruktur NPP, NPP, ETG kali ini kom yang ke-6 buat tahun 2020 Kom yang berkesan itu kom tahun, gue lupa tahunnya Cuma dimana gue waktu itu jadi Spartan Bener-bener itu pakai baju minimalis Serba terbuka Dan ekspektasi buat kom tahun ini ya yang penting serulah Hai, saya Salman, dari tim SEAS Di tahun ini saya akan menghadiri kom yang ke-4 Jekun gua baku Kom yang paling berkesan buat saya tahun 2018 Yang mana waktu itu temanya hoboy Saya dapat hadiah karena menang best custom Kom yang ke-2 Ekspektasi gue buat kom tahun ini ya semoga lancar Kayak tahun-tahun sebelumnya Hadiahnya banyak Bisa naik panggung buat dapetin reward Halo, nama gue Eka Rahmini dari divisi bisnis application Ini kom yang ke-7 Kom yang paling berkesan menurut gue yang tahun kemarin di balai kartu ini Karena gue berkesempatan ke Jepang karena suami gue yang dapat SEAS Untuk kom tahun ini semoga acaranya meriah Gak ngebosanin terus pulangnya jangan malem-malem Karena rumahnya jauh Halo, selamat siang Saya Lulu dari SELS NPP Tahun ini, ini merupakan kick off saya ke-4 kali Kick off yang paling berkesan buat saya itu Waktu yang terkena di daerah Soalnya disitu kelihatan banget loh Energa ragamnya budaya Indonesia Semoga juga untuk kom tahun ini lebih seru Lebih banyak lejutan Bos-bosnya juga makin seru performance-nya Terus bisa menjadi kenangan yang gak terlupai Halo, saya Rizky Nuramutra dari Quality Assurance Ini adalah kom saya yang ke-8 Berbicara mengenai kom yang paling berkesan Bagi saya itu adalah kom tahun 2016 Kenapa? Dimana pada saat itu Kita punya time song e-queen Yang akhirnya diperkenalkan oleh setiap orang Setiap pagi di e-queen Atau setiap acara-acara ini Bagi saya itu memorable point untuk saya pribadi Sungguh berikutnya Mudah-mudahan akan ada memorable point Bagi orang-orang yang hadir di kom tersebut Hai, nama saya Mariska Arbani dari DTC General Fair Tahun ini adalah kom saya di e-queen yang ke-6 Di tahun 2020 ini Dan kom yang paling berkesan buat saya adalah Saat kom tahun 2016 Karena saya mendapatkan saya ke Beijing Harapan kom untuk tahun ini Semoga acaranya lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya Dan semoga siapa tahu nama saya dipanggil ke depan Yang dapet saya atau VA kali ya Ngarut Halo semua Perkenalkan nama saya Imam Sudibyo Sekarang saya ada di Niaga Prima Paramitra Khususnya Divisi Business Development 3 Tahun ini adalah kom ke-5 buat saya Dan kom yang paling berkesan itu Adalah yang tahun 2018 Karena saya dapet VA di situ Harapan kom tahun ini adalah saya dapet VA lagi Thank you Hai semua Nama gue Rianna Aristo Giovanni Gue dari Divisi PMO di ATG Ini adalah kom gue yang ke-7 Bagi gue yang berkesan Ketika community of diversity Kom community of diversity Di mana semua All leader pada flash mob Nah disitu seru banget Nah harapan gue untuk kom kali ini Semoga banyak kejutan yang menarik Lebih atraktif Lebih seru lagi Halo Akuners Gue Bagus dari Business Development 2 NPP 2020 ini besok adalah kom ke-6 buat gue Yang paling seru adalah ketika Buat gue adalah Magnificent Seven Waktu itu gue ikut ngisi acara jadi Koboy-koboyan Kita lihat Jumat besok Keseruan yang lebih seru lagi Daaaah Bangun Bangun Terima kasih.